Sahabat MQ Travel ingat ketika kita tawaf harus memperhatikan hal yang membatalkan tawaf diantaranya kita tidak boleh masuk ke Hijin Ismail karena masuk ke Hijin Ismail berarti masuk ke dalam Ka'bah sementara aturan tawaf adalah berada di luar area Ka'bah di dalam area Masjidil Haram yang berikutnya tidak boleh membelakangi atau menghadapkan tubuh kita ke arah Ka'bah atau Ka'bah berada di sebelah kanan kita artinya kita harus dalam keadaan yakin kita berputar dan Ka'bah berada pada posisi sebelah kiri kita selanjutnya perhatikan jangan sampai kita terlihat aurat jaga aurat sebaik mungkin ketika terlihat aurat lalu kemudian kita sadar segera kita perbaiki karena ketika terlihat aurat dalam waktu yang lama kita biarkan baik itu rambut terlihat bagi wanita atau aurat yang terbuka bagi laki-laki maka itu bisa membatalkan tawafnya selamat menunaikan ibadah haji dan umroh kebaik Allah terima kasih telah menonton! Terima kasih.